Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat cerita horror story bagaimana kabar anda mesti baikan di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita sandet brings dapur sebelum cerita kita mulai alangkah baiknya tekan tombol like subscribe dan komen oke langsung ke ceritanya sayup-sayup terdengar suara mobil bapaknya yang mulai mendekati rumah ratih yang terbangun karena mimpi buruknya segera turun ke bawah guna membukakan pintu pagar ke rumah agar Adi bisa langsung memakai mobilnya di garasi rumah namun langkah kakinya mulai berjalan perlahan ketika sebagian bulu kuduknya mulai berdiri ketika hampir mendekati pintu pagar ratih menghentikan langkahnya ia menoleh ke kiri dan ke kanan guna memastikan keadaan hatinya ratih mulai berdeguk takaruan dia yakin pasti ada sesuatu di belakangnya ada rasa keraguan dan ketakutan untuk menoleh ke belakang tapi rasa penasaran membuatnya mengumpulkan tekad untuk memastikan apa yang ada di belakangnya perlahan ratih mulai menggerakkan lehernya ratih melonjak kaget ketika suara klakson mobil yang dikendarai Adi kakaknya dibunyikan tanda perintah untuk segera membuka pintu pagar bergegas ratih membuka pintu pagar ia mendorong pintu pagar itu ke samping langsung disambut oleh mobil Adi yang siap parkir Sinta keluar dari mobil dengan menuntun Pak Soleh yang baru saja selesai kontrol turun dan memasuki rumah sedangkan ratih mengikuti dari belakang sampai Pak Soleh dibaringkan di tempat tidurnya aduh rintih Pak Soleh ratih melirik kondisi tangan bapaknya yang dibalut dengan perban bu Bapak kenapa tanyanya sambil berbisik di telinga ibunya karena takut mengganggu bapaknya nanti ibu ceritakan ambilkan bantal satu lagi buat Bapakmu jawab Sinta sambil menunjuk sebuah bantal ratih bergegas mengambil bantal dan menaruh bantal itu di atas tangan bapaknya yang dibalut berban Sinta memastikan posisi bantal yang ditaruh ratih supaya Pak Soleh merasa agak nyaman setelah dirasa cukup dan Pak Soleh juga sudah mulai terolah barulah Sinta pergi menemui Adi yang tengah menunggu di ruang keluarga sedangkan ratis dari tadi hanya mengikuti langkah ibunya dari belakang tanpa bertanya lagi Adi menyeruput kopi yang baru saja dibuatkan istrinya sedangkan Sinta mulai mengatur posisi duduk di depan Adi dengan raut muka sedih yang tidak biasa ia sembunyikan lagi rati duduk di samping ibunya dengan sesekali melirik ke arah kakaknya yang terlihat gusar mereka terdiam beberapa saat membuat ruangan itu terasa hening meskipun ada beberapa orang di dalamnya sesekali Adi menyeruput kopi buatan istrinya kemudian mulai menyalakan sebatang rokok untuk menghilangkan ketegangan dalam hatinya sampai istrinya yang baru saja menirukan anaknya mulai datang menghampiri dan duduk di sampingnya barulah Adi mulai membuka omongan untuk menenangkan ibunya yang sangat terlihat kalut namun tak mampu ia katakan kekalutannya hatinya pada anak-anak udah Bu enggak usah panik besok kita bawa bapak ke tempat dokter tadi tunjukkan ucap Adi berusaha menenangkan ibunya dengan suara paraunya rati mulai menangkap ada yang tidak beres dengan kondisi ayahnya sehingga membuat ibu dan kakaknya cemas dia sudah tak sabar lagi mengetahui hasil dari pengobatan bapaknya tadi sebenarnya ada apa sih Bu suara isakan cinta mulai terdengar lirih ia sudah tak mampu lagi menyembunyikan rasa sedih dan sakit hatinya rati menangkap ada sesuatu yang tidak beres dengan melihat reaksi ibunya yang begitu memilukan ia menatap lekat kakaknya Mas ada apa sebenarnya tanya rati balik bertanya pada kakaknya karena pertanyaan tadi hanya dijawab ibunya dengan tangisan membuat hatinya semakin berpikir tak karuan ada yang nggak enak hati sama keluarga kita jawab Adi dengan suara yang berketar maksudnya apa sih Kak hati-rati semakin risau mendengar jawaban kakaknya meskipun sebenarnya dia sudah bisa menebak kalau ada yang tidak beres dengan sakit bapaknya tapi rati benar-benar ingin memastikan ada apa penyebab sakitnya ah aduh tiba-tiba terdengar suara erangan sakit dari belakang tempat Pak Soleh dibaringkan Adi, Sinta, dan Ratih sontak langsung bergegas menuju arah suara erangan tersebut yang tak lain adalah suara kesakitan dari bapaknya Adi dengan sigap memegangi tangan Pak Soleh Pak, udah Pak, udah jangan begini Ucap Adi mulai menangis sembari terus memegangi tangan bapaknya Bapak, udah Sinta memeluk dada Pak Soleh sambil menangis sesekukan Sedangkan Pak Soleh terus berteriak kesakitan sambil mengepakkan tangannya dengan keras ke lantai Bahkan tangan satunya ikut memukul tangan yang ia keplakan ke lantai Sepertinya ia merasakan sakit yang luar biasa Sehingga Pak Soleh tidak tahan lagi membuatnya terus mengerang dan berteriak kesakitan Seluruh warga panik dan menangis menyajikan Pak Soleh yang tak mampu mengendalikan dirinya lagi Mereka semua mengelilingi tubuh Pak Soleh Sambil berusaha menghentikan gerakan Pak Soleh yang arogan yang seakan ingin menghancurkan salah satu tangannya sendiri Hanya rati yang bengong melihat kejadian yang ada di depan matanya Tanpa mampu berkata atau berbuat apa-apa Tubuhnya berdiri kaku menyaksikan kejadian yang ada di depan matanya Apakah hanya ia saja yang melihat ada sosok tinggi besar berada di dekat bapaknya Ratih berdiri terpaku menatap makhluk itu dengan rasa kejamuk antara takut dan panik Dengan apa yang dialami Karena merasa ada yang memperhatikannya makhluk itu mulai menoleh ke arah ratih sambil menyeringai sinis Kemudian menghilang dan entah apa hubungannya dengan makhluk itu Tapi menghilang makhluk itu membuat Pak Soleh perlahan mulai tenang Butuh waktu beberapa saat untuk mengkondisikan dirinya Sebelum ia kembali mendengar dan merasakan tangis pilu ibu Kakak tanpa ia sadari ternyata adik-adiknya sudah berkumpul menelilingi Pak Soleh dengan isak tangis Rat, kamu kenapa? Tanya bela kakak ibarnya menyinggol lengan ratih yang baru saja tersadar oleh pandangan matanya Eh, Kak Bel, gak apa-apa kok Bapak udah gak apa-apa, kamu yang tenang ya Eh, iya Kak Bel, kamu kenapa sih? Kok kayak orang lelung gitu? Gak apa-apa kok kak, cuma panik saja Oh yaudah Rat, kamu tenangin diri kamu saja dulu Bapak sudah gak apa-apa kok Bela mengelus bungkung ratih dengan lembut Ratih berancak dari tempatnya Ia berjalan gontai menuju dapur guna mengambil segelas air putih untuk lebih menenangkan dirinya Ratih menoleh dengan sigap ke kiri dan ke kanan Tidak ada siapapun di dapur itu selain dirinya Ia kemudian melanjutkan mendeguk air yang sudah diambilnya Kali ini Ratih langsung menoleh ke belakang Tapi lagi-lagi tidak ada siapapun di dapur itu Dan Ratih yakin betul Kalau seluruh anggota keluarganya yang ada di rumah itu Sedang ada di belakang menemani Pak Soleh Hanya saja suara hembusan itu terasa begitu nyata di dekatnya Tidak mungkin dia salah merasakan karena dia sudah merasakan dua kali Tidak mungkin juga ada angin di dapur yang dalam kondisi pintu tertutup Dan tidak ada kipas angin di dapur Lagi pula suara hembusan itu terasa seperti hembusan nafas seseorang Ketika Ratih masih mencoba menenangkan hatinya Dan beranggapan kalau itu hanya perasaannya Saja tiba-tiba Ratih terlonjat kaget ketika Nana tiba-tiba datang menegurnya Kenapa sih? Tanya Nana terheran-heran dengan ekspresi kakaknya yang begitu kaget Kamu itu ngagetin aja Dengus Ratih kesal Ya salahnya sendiri ngelamun aja Elak Nana Gimana kondisi Bapak? Udah agak tenang Sekarang udah tidur di temani ibu Syukurlah kalau begitu Mbak Rat, ngapain sih dari tadi disini? Lagi minum Jawab Ratih sambil sedikit menyodorkan gelasnya Minum aja lama banget Eh nah Apa? Gak jadi Gak apa-apa Ratih ingin menceritakan kejadian yang dialami Tapi dia mengurungkan karena takut menakuti adanya Apa sih? Udah gak apa-apa Yuk lihat Bapak lagi Ratih menyeret lengan baju Nana menuju ruangan Bapaknya Di sana ia melihat Pak Soleh sudah tertidur lelap Dan di sampingnya ada Sinta Yang terus menatapnya Dengan tatapan penuh tanda tanya Matanya sebab Karena hari ini dia telah banyak Menguras air mata Wajahnya juga terlihat sedikit pucat Karena kelelahan Maklum saja Sepanjang hari ini dia tidak istirahat sama sekali Semenjak pulang berjualan di pasar Dia sudah bersiap mengantarkan suaminya Berobat Dan sepulang dari berobat pun Masih ada kejadian yang cukup menguras energinya Bila menangkap raut lelah mertuanya Dia pun mulai mendekati Dan mulai memicit kaki Sinta Sedangkan Sinta masih bengong menatap suaminya Dalam hatinya Benar-benar tidak menyangka Kalau keluarganya akan mengalami Hal yang sangat mengerikan Orang mana yang begitu tega terhadap suaminya Sehingga melakukan hal yang begitu kecil Sebenarnya Apa yang dilakukan suaminya Hingga membuat orang itu begitu dendam Dengan menggunakan sihir Pikiran Sinta terus berkecamuk Yang belum ada jawaban sama sekali Meskipun ada beberapa orang Dalam ruangan itu Tapi suasana ruangan itu cukup hening Mereka semua berkecamuk Dengan pikiran masing-masing Rati terus bertanya-tanya dalam hatinya Siapa makhluk aneh itu Dan apakah ada hubungannya dengan sakit Yang tengah diderita bapaknya Sedangkan Adi merasa sangat geram Terhadap orang yang sudah mencelakai keluarganya Meskipun ia tidak tahu Siapa yang telah tega melakukan hal kecil semacam itu Nana hampir tidak bisa berpikir sama sekali Tentang kejadian demi kejadian Yang menimpa dirinya dan keluarganya Kenapa masalah demi masalah Mulai hadir bertubi-tubi dalam hidupnya Hatinya sudah rapuh oleh kepergian suaminya Sekarang dihantam oleh sakit ayahnya Cukup lama mereka terdiam Hingga mereka melihat ibunya sudah terlelap tidur Di sisi bapaknya Barulah mereka mulai berancak satu persatu Menuju kamar mereka masing-masing Tanpa saling terucap kata Dan saling melihat sepintas Sebagai tanda ucapan selamat malam Hari ini memang cukup melelahkan bagi keluarga itu Sehingga mereka perlu istirahat Untuk menyambut hari esok Yang sudah pasti Melelahkan hati dan pikiran lagi Bagaimana tidak Salah satu orang yang mereka sayangi Kini berbaling lemah Sedangkan orang tersebut Hampir sangat jarang sekali sakit Orang yang selalu gigih Memberikan apa yang mereka mau Semampunya Bahkan Enggan membiarkan anaknya yang bekerja untuk orang lain Sehingga mereka semua Tumbuh menjadi anak yang tidak bisa mandiri Dan hanya tergantung pada orang tua mereka Mungkin hanya rati yang bisa mempunyai kegihan seperti bapaknya Karena hanya dia sendiri yang enggan diatur oleh keluarganya Ia selalu ingin mendapatkan segala sesuatunya dari hasil jerih payahnya sendiri Tapi malah justru sifatnya yang seperti itu kadang membuat orang tuanya Berfikir bahwa ia tidak menghargai pemberian mereka Dan menganggap rati seakan seperti tidak butuh orang tua lagi Waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari Tapi rati masih sulit mempencamakan matanya Ia masih terbayang-bayang oleh sosok hitam besar yang ia jumpai tadi Meskipun ia tidak bisa melihat dengan jelas sosok seperti apa itu Tapi ia bisa merasakan dengan jelas Kalau sosok itu menyeringai kearahnya seakan ada kebencian yang mendalam Ratih menarik selimutnya Menutupi seluruh tubuh dan kepalanya Ia mencoba membayangkan sesuatu yang indah agar bayangan sosok itu menghilang Namun semakin ia menghilangkan pikiran tentang sosok tersebut Justru rati semakin terbayang oleh sosok misterius itu Perlahan ia mulai pengap berada di balik selimutnya yang tebal Sedangkan matanya masih sulit terpejam Ratih ingin sekali membuka selimutnya Setidaknya ia menutupi kepalanya Tapi hatinya merasakan ketakutan yang luar biasa Ingin rasanya ia keluar dari kamarnya dan memilih tidur bersama adiknya saja Tapi dia tidak bisa memiliki keberanian untuk berancak dari dalam tempat tidurnya Berbagai doa ia panjatkan sebisanya untuk menanangkan hatinya Berharap doa itu bisa melindunginya Sampai ia pun pada akhirnya terlap tidur Dengan keringat di sekucur tubuhnya Karena gerah bersembunyi di balik selimut Sayup-sayup mulai terdengar suara azan subuh berkumandang Sedangkan ia baru saja memecemkan matanya Tapi rati ingin sekali melaksanakan sholat subuh Dan mendoakan kesembuhan ayahnya Dengan mata yang berat karena rasa kantuk Ia mulai menyebabkan selimutnya Meskipun rasa malas dan lelah menyerangnya Ratih berusaha melawan rasa itu Dengan mengingat kesakitan ayahnya Dan berharap mungkin saja Tuhan mendengar doanya Dengan meringankan sakit ayahnya Perlahan rati mulai menggerakkan kakinya Hanya dia, hanya saja dia merasa kakinya begitu berat Untuk digerakkan Ratih berusaha keras menggerakkan kakinya Yang seakan ada yang menahannya Keringat dingin mulai membasahi keningnya Rasa panik dan takut Bercampur menjadi satu Ingin rasanya ia berteriak Hanya saja ia takut ikut membuat panik keluarganya Sudah cukup keluarganya dibuat panik Oleh sakit ayahnya yang begitu tiba-tiba Dan mendadak Sakit yang mungkin bisa dikatakan tak lazim Karena hasil medis tidak mendeteksi sesuatu penyakit apapun Pada diri pak soleh Rati mencoba menenangkan dirinya dan pikirannya Ia menarik nafas panjang dan berusaha mengingat Ayat-ayat yang dihafal lalu Membacanya dalam hati Tak butuh waktu lama Sesaat kemudian Dia mulai bisa menggerakkan kakinya Rati mengelah nafas lega Kemudian segera berjalan cepat ke lantai bawah Ia ingin melaksanakan sholat subuh di lantai Bahwa saja karena dia merasa takut Dan tak tenang berada di lantai atas Dia pun mulai berjalan ke toilet untuk berwudu Saat ia membasuh mukanya dengan air wudu Sepintas matanya menangkap bayangan hitam tinggi besar Namun saat ia memperhatikan sekelilingnya Tidak ada siapapun di dalam toilet itu Selain benda-benda yang ada di sana Rati pun mulai mengulang wudunya Dan sekali lagi Matanya seakan menangkap sosok bayangan hitam itu Dengan samar Namun kali ini Rati tetap melanjutkan wudunya Dan menganggap sosok bayangan itu Cuma halusinasi saja Pak Soleh yang terbaring lemas di atas ranjang Mulai menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri Dengan sangat pelan Matanya terkedut Keningnya mengkerut menahan sakit di tangannya Dengan kondisi yang masih lemas Pak Soleh berusaha bangun Dibantu kedua sikunya Yang menjadi sanggahan tubuhnya Perlahan Dia pun bisa duduk Dia menunduk Menatap tangannya yang sakit Terlihat cairan bercampur darah Merembes dari balutan perbannya Pak Soleh termenung mulai mengingat sesuatu Apa yang tengah terjadi pada dirinya Kenapa luka sekecil itu bisa jadi separah ini Pak sudah bangun Ini minum dulu Pak Soleh yang tengah menunduk sedikit menggerakkan kepala Dan matanya ke samping ke kanan Melihat Nana meletakkan teh manis hangat di atas meja Nana melihat raut wajah bapaknya yang termenung seperti orang linglung Kemudian melihat sekeliling ruangan tidak ada siapapun disana Karena ibunya sudah pergi berdagang ke pasar Sebenarnya Sinta enggan berjualan hari ini Karena tak tega meninggalkan suaminya yang sakit Tapi banyaknya pemesanan Membuat tetap harus berjualan Agar para pelanggannya tidak kecewa Atau pindah ke tempat lain Pak Kenapa Tanya Nina Sakitkah Mana yang sakit Tambahnya Nana memberikan beberapa pertanyaan Tetapi Pak Soleh masih terdiam Nana tidak mengerti Apa yang dirasakan bapaknya saat ini Kemudian Nana mulai pergi Memanggil kakaknya Ratih Beberapa detik kemudian Ratih datang bersama kakak iparnya Pak Kenapa Tanya Ratih mengelus pundaknya Pak Soleh kembali menunduk Ia menggeleng pelan Sakitkah Tanya Ratih lagi Dan sekali lagi Hanya dijawab dengan geleng Kepala lirih Nana menyodorkan secanggir teh hangat Yang telah ia siapkan tadi Kepada Bela untuk diberikan kepada bapaknya Dia berfikir mungkin saja tenggorokan bapaknya kering Sehingga sulit untuk berkata-kata Minum dulu Pak Bela mendekatkan cangir teh itu Ke bibir mertuanya Pak Soleh menyeruput sedikit teh tersebut Kemudian memalingkan kepalanya Sebagai tanda sudah Enggan meminumnya lagi Pak Soleh pun mulai berusaha menggerakkan kakinya Rati yang duduk di samping bapaknya Tiba-tiba Menengadah Karena Pak Soleh berusaha berdiri Loh Mau kemana Pak Soleh melihat satu persatu Wajah anak-anaknya Tanpa ada satu pun Mau ke toilet Kata Pak Soleh lirih Rati berdiri berusaha membantu bapaknya Tapi tangannya dihempaskan oleh bapaknya Kenapa pak Tanya Rati tak mengerti Bapak bisa sendiri Rati dan anak pun hanya bisa diam dan meneruti Apa kata bapaknya Karena mungkin bapaknya merasa malu Jika ke toilet diantar oleh anak-anak perempuannya Ikutin Kata Bella Takut pada mertuanya jatuh Jam dinding mulai menunjukkan pukul 1 siang Pak Soleh yang sedang rebahan terlentang Di tempat tidurnya itu Melihat ke atas Menatap langit-langit kamar Kenapa aku mesti sakit begini Gembam Pak Soleh Meratapi nasib Dia mulai meregakkan tangannya Yang sakit dan masih menatap atap-atap Langit kamar Tiba-tiba sebuah rasa aneh muncul Pak Soleh pun mulai merasa panas di sekucur tubuhnya Awalnya Pak Soleh memilih untuk menahan Tetapi semakin ia tahan Rasa panas itu seakan membakar seluruh tubuhnya Aaaaah Bekiknya berusaha bangun dan berposisi duduk Pak Soleh melihat angka di jam dindingnya Kenapa Sinta belum pulang Gembamnya Sembari menahan rasa panas di sekucur tubuhnya Pak Soleh bingung Ia ingin berteriak Tapi takut membuat cemas anak-anaknya Pasalnya memang Pak Soleh adalah Tipikal orang yang enggan merepotkan orang lain Saat ini harapan adalah Sinta Segera datang dan dia mengadu akan kesakitannya Kurang lebih setengah jam Pak Soleh menahan rasa panas yang membakar tubuhnya Sampai akhirnya dia tidak tahan Dan berteriak memanggil Nana Tak butuh waktu lama Nana sudah berada tepat di hadapannya Ambilkan air es Cepat Segera Nana berjalan cepat mengambil sebuah botol es di dalam kulkas Lalu memberikan kepada bapaknya Pak Soleh mengguyur tubuhnya dengan air es Nana terngangah melihat apa yang sedang dilakukan bapaknya Tak lama kemudian Sinta yang baru pulang dari pasar Datang membawakan buah-buah untuk suaminya Sinta pun terkejut Karena lantai dan kasurnya basah Kemudian matanya tertuju Pada suaminya yang ternyata juga basah kuyuk Nah ini kenapa? Tanya Sinta bingung Tadi bapak minta air es Aku kira mau diminum Ternyata diguyurkan ke tubuhnya Jelas Nana Sinta menaruh buah yang dibawa di atas meja Lalu berjalan mendekati suaminya Pak ada apa? Badan bapak terasa panas banget bu Rasanya seperti terbakar Dan bapak tidak tahan Sabar ya pak Habis gini kita cari pengobatan buat bapak Pengobatan apa bu? Bukankah kemarin kita sudah habis ke dokter? Selain pengobatan medis Kita juga akan cari pengobatan alternatif buat bapak Biar bapak bisa cepat sembuh Ibu mau bapak bawa ke dukun Mata pak soleh mendeli Sinta terdiam Sesaat mengambil handuk Dan membersihkan tubuh pak soleh yang basah Bu Bapak ini cuma infeksi Gak usah dibawa berobat aneh-aneh Itu musrik namanya Ibu gak ngerti Tapi apa salahnya kita berusaha Siapa tahu Tuhan kasih sembuhan Bapak lewat tangan-tangan orang itu Udah bu Bapak gak percaya gitu-gitu Sinta terdiam Tak mampu berkata-kata lagi Karena memang dari dulu Suaminya tidak pernah Mempercayai Hal klinik semacam itu Meskipun saat ini Dia mengalami sendiri Ah Sakit Sakit Tiba-tiba Pak soleh berteriak Memegangi tangannya Yang berbalut berban Sebuah cairan entah apa Yang merembas dari sela-sela berban Dan menimbulkan bau busuk Sinta mencium aroma tak sedap itu Ia menguatkan dirinya Meskipun takut dan jijik Untuk membuka berban itu Perlahan Sinta mulai membuka lilitan berban Yang membelut tangan suaminya Ia menahan nafas Karena bau tak sedap itu Semakin menusuk hidungnya Astagfirullah Air mata Sinta seketika meleleh Melihat kondisi tangan suaminya Tangan pak soleh Sudah seperti tangan Seseorang mayat Yang sudah tiga atau empat hari Membengkak Dan berbau busuk Aduh Sakit Sakit Rintih pak soleh Bapak lihat kan Kalau ini bukan penyakit biasa pak Tidak ada infeksi Yang kondisinya seperti ini Tidak ada luka yang membusuk Hanya dalam waktu satu malam saja Coloteh Sinta dengan dera air mata Nah Nah Teriak Sinta memanggil anaknya Tak butuh waktu lama Nana sudah berdiri di ambang pintu Iya bu Ada apa Ambil kami nyatawan segera Bergegas Nana membongkar isi kotak tersebut Lalu ia mengambil sebuah botol kecil Berisi cairan coklat Yang dicarinya Ini bu Sinta meraih botol itu Dan langsung menuangkan seluruh isi Ketangan pak soleh yang sakit Kemudian ia membalut kembali Tangan suaminya dengan kain perban baru Ambilkan handphone Ibu di atas tas kecil Yang ibu taruh di atas meja ruang tamu Nana mengangguk Banyak bicara melaksanakan perintah ibunya Ia menyodorkan HPnya pada ibunya Tapi ibunya tak menerima Dan berkata Carikan nomor bawa wiji Setelah menemukan nama di kontak ponsel itu Nana memberikan handphone itu Kembali kepada ibunya Tut Tut Halo Assalamualaikum Sebuah suara terdengar dari ujung ponsel Yang dipegang Sinta Waalaikumsalam Apa benar ini dengan bapak wiji Ya benar Ada pak Pak Saya Sinta Dapat Nomor bapak dari Dokter Danu Mau Konstelasi Mengenai sakit yang diderita Oleh suami saya Silahkan datang ke rumah saja bu Saya juga harus melihat kondisi suami ibu Sebelum ibu Konstelasi ke saya Baik pak Setelah anak laki-laki saya pulang Saya akan segera ke rumah bapak Enggih bu Kira-kira jam berapa Mungkin sekitar jam 4 sore pak Baik bu Saya tunggu Percakapan di telepon itu pun berakhir Sembari menunggu adik pulang Sinta mengubaskan buah untuk pak soleh Tapi tatapan pak soleh Seakan kosong Pak Ini buahnya dimakan Sinta memperhatikan suaminya yang seperti melamun Sehingga tak menjawabnya Pak Ia kembali memanggil suaminya Eh Iya bu Lagi mikirin apa sih Gak apa-apa bu Cuma bapak bosan saja Udah beberapa hari Di rumah gak ke pasar Bapak kan masih sakit Gimana pelanggan-pelanggan kita ya Apa ada yang nyariin bapak Ya jelas nyariin toh pak Malah banyak yang balik Gak jadi beli Katanya nunggu bapak saja Nah itu bu Bapak juga kepikiran Soalnya kalau udah langganan itu Biasanya gak mau dijualin ke orang lain Makanya bapak cepat sembuh Biar bisa dagang lagi di pasar Soalnya adik itu juga gak pinter narik pembeli Baru kali ini loh bu Bapak bisa infeksi kena tulang Padahal bapak jualan daging Sudah hampir 20 tahun Bapak gak ngerasa ada yang aneh gak Ya Yang aneh itu kadang Bapak merasa sakit sekali Kadang juga berasa kepanasan Kadang pula badan bapak ini Serasa tidak bisa digerakkan Kadang juga bapak gak ngerasa apa-apa Bapak percaya gak Kalau itu kena guna-guna Hush Ibu ini mesti bicara ngawur Gak usah mikir aneh-aneh Apalagi menyangkut bautkan Sakit bapak sama hal begituan Tapi pak Udah lah bu Gak usah mikir macem-macem Kau lagian siapa juga yang mau guna-guna bapak Orang bapak ini Di pasar jualan Juga gak punya saingan Ya mungkin aja Saja ada orang yang iri Siapa yang mau iri Jangan asal menuduh orang Ntar jadinya fitnah Pokoknya nanti ketika Adi pulang Kita akan mencoba berobat alternatif Udah gak usah aneh-aneh Bapak itu yang aneh Orang diajak berobat kok ngeyelai Emang gak mau cepet sembuh apa Lagian orang ini juga dulu mantan dokter Tapi udah pensiun Ya sudah Terserah ibu aja Akhirnya pak soleh Menyerah untuk mengakhiri perdapatan Dengan istrinya Setibanya Adi di rumah Mereka langsung bergegas Menuju Tempat pak wiji Butuh beberapa menit Untuk sampai kediaman pak wiji Karena Adi tidak terlalu mengenal Daerah tersebut Padahal Tempat itu juga tidak terlalu jauh Dari rumahnya Hanya saja Mereka harus bertanya beberapa kali Ke orang setelah melewati Di beberapa kampungan Untungnya nama pak wiji Cukup terkenal di kampung tersebut Mengingat latar belakangnya Adalah seorang dokter Di medan perang Akses jalan menuju rumah Terbilang sangat sempit Karena mobil bahkan Tidak bisa masuk Terpaksa mobil parkir di gang sebelah Yang membuat mereka harus berjalan Beberapa meter Untuk sampai ke rumah pak wiji Sinta berusaha memapah suaminya Tapi pak soleh Mengempaskan tangannya Sinta Bapak Masih bisa jalan sendiri Gak usah dituntun Malu Toh bapak itu yang sakit tangannya Bukan kakinya Sinta menenggus kesal Tapi dia mencoba Untuk bersabar Andai saja Suaminya tidak sedang sakit Pasti dia akan mengomelinya Karena suaminya Tidak tahu dikhawatirkan Rupanya pak wiji sudah ada di depan pintu Menyambut kedatangan mereka Dengan ramah Beliau mempersilahkan tamunya Untuk masuk Beberapa botol minuman pun Sudah beliau siapkan Di atas meja Pak Saya Sinta Yang telepon bapak tadi Sinta basa basi Memulai obrolan Iya Saya tahu Jawab lelaki tua itu Sambil tersenyum ramah Ini suami saya pak Yang sakit Sinta menunjuk suaminya Berharap pak wiji Segera memeriksa Agar dia segera tahu Sakit apa Yang diderita suaminya Mana Saya lihat tangannya Pak soleh Mengulurkan tangannya Yang terbuka Yang segera disambut Oleh tangan pak wiji Pria tua itu Memegang tangan pak soleh Sembari memecemkan mata Sambil sekali Ia mengerutkan keningnya Berapa detik kemudian Ia melepaskan Tangan pak soleh Sambil berdehem Hmm Jadi gimana pak Sinta dengan cemas Menanyakan Apa yang terjadi Pada suaminya Sampean pernah Nyinggung siapa Ucap pak wiji Menahan tajam Sinta Saya Sinta kaget Karena pertanyaan pak wiji Mengejutkan Ia Sampean Lelaki itu Mengangguk Sambil mengelus Dagunya Siapa ya pak Perasaan Saya gak punya masalah Sama orang Apakah Sampean yakin Tidak pernah ada masalah Sama orang Sinta Tertegun Mencoba mengingat-ingat Dia pernah Bermasalah dengan siapa Tapi Dia hampir tidak Mengingatnya Sama sekali Jadi Sebenarnya Suami sampean ini Kena guna-guna Atau bisa dibilang Santet lah Lanjut pak wiji Adi yang sedari tadi Dia mulai menelan rudah Karena merasa ngeri Dengan ucapan lelaki tua Yang ada di hadapannya Tapi Sekarang Santet itu sudah masuk Melalui jaringan darahnya Sehingga Beberapa bagian Santet Sudah mulai Menjadi Bagian penyakit medis Yang akan menggerogoti tubuh bapak ini Lanjut Pak wiji Mendengar itu Mata Sinta langsung berkaca-kaca Adi yang kaget pun Langsung memeluk ibunya Berusaha Menegarkan dirinya Seharusnya Ketika sampean merasa Ada yang tidak beres Pada diri sampean Sampean langsung kesini Jadi Saya bisa mencegah Agar tidak masuk Kedalam aliran darah Suara isakan Sinta Mulai terdengar Ibu Nggak usah nangis Karena sebenarnya Santet ini Ditunjukkan pada ibu Tapi terhubung Ada leluhur ibu Yang melindungi ibu Jadi Santet ini Kena suami ibu Yang kosongan Jelas pak wiji Lalu Bagaimana pak Apa yang harus Saya lakukan Kalau sudah begini Ya diobati Tapi saya Nggak yakin Karena Santet ini Sudah masuk Kedalam aliran darah Jadi Akan lebih sulit Terlebih Santet ini Bukan sembarang santet Maksudnya Bapak gimana Adi mulai angkat bicara Karena tak mengerti Maksud ucapan pak wiji Intinya Saya akan berusaha Semampu saya Untuk kesembuhan Bapak ini Iya pak Minta tolong Obati suami saya Iya Ibu tenang aja Nanti akan Saya kasih beberapa Media Untuk menangkal aura jahat Yang sudah masuk Kedalam rumah ibu Mendengar ucapan pak wiji Sinta pun mulai teringat Akan suara ledakan Dan taburan serbuk putih Yang berjajaran Di halaman rumahnya Beberapa waktu lalu Sinta pun Langsung menceritakan Pada pak wiji Yang dijawab dengan Beberapa kali Anggukan tanda mengerti Suara ledakan itulah Awal mula Santet itu Masuk Kedalam rumah Sampean